Kios mangkrak yang ada di pasar besar Mediun akhirnya ditertibkan oleh pihak dinas perdagangan. Penertiban yang dilakukan pada Jumat pagi itu menyesar 107 kios yang ada di lantai dua pasar tersebut. Seratusan kios itu resmi dicabut izin operasionalnya oleh dinas perdagangan karena sudah 5 tahun lebih kosong. Selain itu pemiliknya menunggak pembayaran retribusi. Penertiban dilakukan oleh dinas perdagangan dengan menggandeng Satpol PP. Kios-kios yang mangkrak tersebut lantas ditempeli stiker tanda ditutup karena melanggar perda nomor 16 tahun 2018 tentang retribusi pelayanan pasar. Kepala Dinas Perdagangan Kota Mediun Ansar Rasidi mengatakan penertiban kios ini menjadi langkah Pemkot untuk menata pedagang. Pihaknya ingin tahu pedagang yang serius berdagang dan yang tidak. Pada pagi hari ini kita melakukan eksekusi penutupannya. Penutupan terhadap kios yang sudah lama, tidak operasional. Pada umumnya mereka itu minimal sudah 5 tahun, bahkan ada yang 10 tahun. Bahkan ada yang mulai dibuka di 2014 itu juga tidak pernah buka. Yang melihat kondisi seperti itu, pemerintah mengambil kebijakan bagaimana kios-kios kosong ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Setelah dilakukan pengosongan, selanjutnya pihak Dinas Perdagangan membuka kesempatan bagi masyarakat lain untuk menempati kios tersebut. Terima kasih telah menonton!